Intro Petugas kepolisian dari Satres Krimpores, Lebak melakukan razia petasan dan kembang api di seluruh kios dan lapak pedagang yang biasa menjual petasan dan kembang api. Salah satunya di toko 3 pendekar yang berlokasi di pusat perbelanjaan modern yang ada di kota Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Petugas langsung masuk ke dalam toko dan memeriksa setiap sudut ruangan toko. Petugas meminta kepada karyawan untuk menunjukkan tempat penyimpanan petasan dan kembang api. Dalam razia kali ini, petugas menemukan puluhan dus kembang api dan belasan dus petasan yang sangat membahayakan jika diledakan. Petugas pun langsung melakukan penyitaan. Sementara untuk kembang api, petugas meminta kepada pemilik toko untuk tidak menjual kepada masyarakat, terutama menjelang malam pergantian tahun baru. Menurut Kanit 2 Krimsus Pores, Lebak, kegiatan ini merupakan kegiatan cipta kondisi celang tahun baru. Kegiatan razia ini akan terus dilakukan sampai tahun baru dan dilakukan di semua wilayah hukum Pores, Lebak. Kegiatan razia ini merupakan kegiatan cipta kondisi di mana kita berharap pada saat nanti tahun baru tidak ada pesta perayaan yang menggunakan kembang api maupun petasan. Nanti kegiatan ini akan kita lakukan terus sampai tahun baru. Pihak kepolisian dan Pemkap Lebak juga telah mengeluarkan himbawan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang bisa menimbulkan kerumunan saat perayaan tahun baru mendatang. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Lebak, Banten.